diure seorang pakar ekonom Sehingga apa yang sedang dilakukan serta disuarakan oleh Dr. Syed Didu, sang pakar ekonom, justru bentuk implementasi terhadap hak dan tanggung jawab yang cukup serius dilakukan selain sebagai wujud kepatuhan terhadap pelaksanaan sistem hukum dan perundang-undangan yang memerintahkan kepada setiap individu rakyat bangsa ini agar turut berperan dalam pengawasan terhadap perilaku penyelenggaran negara fungsi sosial kontrol yang secara substansial sebenarnya dapat diambil alih atau disuarakan oleh mandataris rakyat di parlemen Nomenklatur daripada wujud perintah sistem hukum dan perundang-undangan tersebut dinyatakan sebagai peran serta masyarakat yang pasalnya berada pada seluruh undang-undang di Republik ini dan berlaku positif Sehingga dari sisi ilmu teori hukum, perintah fungsi kontrol ini sebagai bagian dari teori asasius konstitutum atau hukum yang harus berlaku atau diberlakukan Bukan sekedar hukum cita-cita atau sekedar berharap berlaku, yus k-o-n-s-t-i-t-u-e-n-d-u-e Sehingga makna dan pelaksanaan daripada nomenklatur peran dimaksud adalah kata kerja, perintah, kepada masyarakat untuk melakukannya atau harus berbuat sebagai fungsi kontrol yang merupakan tuntutan dan kewajiban Hal hak dan tuntutan hukum yang dilakukan sang pakar ekonom, pas untuk diilustrasikan melalui keberadaan peraturan pemerintah BP Nomor 43 Tahun 2018 tentang peraturan pemerintahan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Dalam PP ini, masyarakat punya hak berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi Bahkan diberikan saran-saran agar pola pelaksanaan laporan atas dasar peran serta masyarakat ini pola penyampaiannya secara bertanggung jawab Dan kepada aparatur penegak hukum diperintahkan agar pelapor atau pengadu mendapat atau memperoleh jawaban atas perihal laporan Yang diberikan oleh mayarakat serta mutatis-mutandis memperoleh perwindungan hukum dari aparatur negara Analogi hukum melalui eksistensi dan keberlakuan PPA kuo dengan komparasi kiat juang dokter Said Didu selaku sosok figur dan intelektual adalah amat dibutuhkan Bahkan diguguh dan ditiru, bukan atau nyaris dikriminalisasi, juga perlu penjabaran Tentang makna sebenarnya nomenklatur peran serta masyarakat yang terdapat pada seluruh sistem hukum positif berlaku kemudian sepatutnya diterapkan Dan jika dianalisa terkait objek aku operan serta masyarakat yang dilakukan sang pakar ekonom Bukankah dapat menjadi celah tengah rapi hak aparatur polri kejaksaan Khususnya KPK terhadap kemungkinan adanya temuan dugaan delik korupsi atau gratifikasi Oleh sebab ada indikasi janggal bahwa harga tanah dibeli oleh konglomerat penguasa kaya raya Dengan nominal di bawah pasaran atau tidak memenuhi acuan hukum tentang asas-asas penggunaan tanah oleh negara Dimana pemiliknya harus mendapatkan ganti rugi yang layak Apa konstruksi hukum yang dapat dijadikan asas legalitas dan landasan berpikir untuk melaporkan terhadap subjek individu yang ideal melaksanakan perintah undang-undang justru mau dipenjarakan Karena secara ringkas hukumnya, bentuk kepedulian Dr. Said Didu terhadap hak rakyat atas tanah yang berbekal alas hak milik atau hak atas garap atau hak tanah yang ditempati Tidak dipaksakan oleh pihak-pihak harus dijual dan harus mau menerima harga yang datang sepihak Bukan atas dasar tawar-menawar atau secara layak dan berperi kemanusiaan sehingga tidak sedikitpun bertentangan dengan prinsip sistem hukum yang tertera di dalam undang-undang pertanahan Terlebih ternyata pihak properti yang ingin menggunakan lahan hak milik dokter Said Didu dan hak atas tanah saudara, saudaranya sesama anak bangsa Indonesia, memiliki alat bukti formal dalam bentuk sertifikat AJP Ketitir kirik, maupun hak garap tanah negara dengan bukti PBB maupun tidak memiliki bukti formal sama sekali Namun memiliki hak material, hak fisik yaitu sudah puluhan tahun atau turun-temurun menggarap atau mendiami di atas tanah Walau tanah yang digarap lakuo berstatus tanah milik negara HGU atau hak pake atau HGB Selebihnya bawa hak-hak hukum dokter Said Didu yang sondingnya terekam atau terdokumentai selama ini terkait proyek PIK-2 merupakan representatif dokter Said Didu sebagai pendapat, kritisi atau protes bahkan dapat dinyatakan merupakan bentuk laporan atau pengaduan masyarakat secara lisan dengan pola menggunakan fasilitasit Apa yang keliru dan salahnya di mana? Jika dihubungkan dalam koridor hukum pelaksanaan, peran serta masyarakat sebagai hak fungsi kontrol dan wujud nyata